Tumpaan solar ditanjakan jalan di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengakibatkan belasan sepeda motor terpleset dan terjatuh. Bahkan seorang pengendara motor terluka hingga patah tulang. Pengendara sepeda motor ini tiba-tiba terpleset dan terjatuh saat melintas di Jalan Binuang, Kelurahan Ateh Ngarai, kecematan gugup panjang Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tak lama, pengendara lainnya juga terpleset dan nyaris terjatuh. Hal ini terjadi akibat minyak solar yang berceceran di jalan membuat tanjakan Ngarai Siano menjadi licin. Warga setempat berupaya menolong dan mengingatkan pengemudi agar menghindari jalan yang licin. Mobil pemadam pun diturunkan ke lokasi untuk membersihkan tumpahan solar. Sementara menurut petugas ada tiga titik tumpahan solar di Jalan Ngarai Siano, yakni di tikungan sebelum Kelog Cindwa, tikungan dekat Kafe Badun sana, dan di tikungan depan Itia Lado Hijau. Ada tiga titik, Pak. Tiga titik tumpahnya. Kami melakukan pembersihan BBM yang bertumpah itu, minyak solar. Alhamdulillah setelah dibersihkan, tentu sudah bisa dilalui. Lebih kurang waktunya setengah jam, 30 menit. Menurut warga, jalan tanjakan ini kerap terkena tumpahan solar dari mobil pengangkut BBM. Warga pun diimbau lebih berhati-hati mencegah terjadinya kecelakaan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyusi Kumbang, Ainews melaporkan.